Buat sebagian besar anak muda, minum jamu dianggap udah kuno, karena menjadi minuman orang tua aja. Wits, jangan salah. Minuman tradisional ini terkenal dengan khasiatnya lho. Penyajiannya masih mirip nih dengan minuman kopi, Femmes. Alat yang digunakan juga biasa dipakai di kafe-kafe pada umumnya kok. Kamu gak asing sama alat yang satu ini kan? Iya, saringan ini. Digunakan untuk bikin jamu kunyit asam. Jamu ini dibuat dari kunyit Wonogiri dan asam dari Solo juga Flores. Kalau jamu disajikan dalam batok atau gelas sederhana, disini beda, Femmes. Jamu disajikan dalam tabung, biar lebih kekinian. Nah, kamu juga kenal sama alat ini dong. Alat ini dipakai untuk bikin jamu tubruk dari beras kencur, Femmes. Kedua bahan ini harus dihaluskan dengan grinder seperti tadi, Femmes. Kalau udah halus, masukkan ke dalam gelas French Press. Secara perlahan, air hangat bisa dituang ke dalam gelas sampai jamunya larut. Yang ini lebih kekinian lagi nih, Femmes. Namanya Saranti. Yang diracik dari campuran beras kencur dan diseduh menggunakan alat rock espresso. Terus, jamunya dicampur dengan susu, gula, dan krimer. Sebenarnya sih minuman ini bisa disajikan panas atau dingin. Ini juga jadi rekomendasi nih, buat kamu yang belum suka jamu. Namanya, Jaman Batu. Yang dibuat dari campuran lemon, madu, dan biji selasi. Oh iya, Femmes. Selama ini, barista disebut dengan peracik kopi. Kalau peracik jamu, disebut dengan acaraki. Profesi ini udah ada sejak era Majapahit kuno loh. Nah, buat kamu nih yang mau belajar atau belum terbiasa minum jamu, ada baiknya menggunakan gula ya. Biasanya, jamu disajikan secara plain, tanpa tambahan gula. Kalau gula disajikan secara terbisa juga boleh kok. Maklum, dia penikmat jamu punya kadar manis sesuai selera masing-masing. Hasil jamu dengan alat ini harus menunggu sekitar 3 hingga 4 menit. Lalu, tekan tuas pada tutup gelas, yang berfungsi sebagai penyaring. Nah, semua sari-sari jamu bisa didapat oleh tubuh deh. Yang mirip dengan susu ini, Femmes. Mempunyai aroma dan rasa yang khas. Beras kencur terasa creamy karena campuran susu dan creamer. Ngomongin jamu, bahan dasarnya ini berasal dari tempat yang berbeda untuk menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda juga. Mirip kopi, Femmes. Nah, bahan dasar jamu kebanyakan ditanam di tanah. Sehingga lebih menyerap banyak mineral yang bagus untuk tubuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.